Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar P3K 2024 Yang mana yang akan kami bahas disini teman-teman ya Terkait dengan kategori guru honorer yang memiliki peluang terbaik ya Yang memiliki peluang terbaik untuk lulus menjadi ASN P3K guru tahun 2024 Jadi disini teman-teman yang perlu teman-teman pahami ya terkait dengan informasi kita pada hari ini Bahasanya untuk kategori guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2024 Itu ada tempat ya ada P1 kemudian ada P2 ada P3 dan ada P4 Nah P1 ini adalah yang sudah lolos PG di tahun 2021 yang jumlahnya Rp12.000 Nah jadi kemudian P2 dan P3 ini adalah THK2 P3 guru honorer negeri terdapat 3 tahun ke atas P4 ini guru honorer negeri swasta yang belum lolos PG Nah jadi diantara 4 kategori ini teman-teman ya salah satu kategori yang menurut saya ini memiliki peluang terbaik ya Untuk lulus menjadi ASN P3K guru 2024 tanpa tes Kenapa dikatakan peluang terbaik karena itu nantinya tidak dites lagi Kategori itu adalah P1 teman-teman Jadi P1 ini itu nantinya tidak dites lagi Tinggal diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini Yang mana jumlah P1 sekarang ini itu tidak terlalu banyak Tinggal sekitar Rp12.000 lagi P1 teman-teman ya Nah inilah kategori yang paling terbaik menurut saya ya yang berpotensi lulus menjadi ASN P3K 2024 Sedangkan P2, P3, P4 sekalipun di P3K 2023 itu mendapatkan status P Lulus PG di tahun 2023 itu tetap dinyatakan belum lulus Sehingga tetap untuk mengikuti tes seleksi Berbeda dengan P1 memang salah satu keistimewanya P1 itu yang jumlahnya Rp12.000 yang lulus PG di tahun 2021 yang lalu Itu tidak perlu lagi dites di P3K 2024 Jadi peluang lulus itu tinggi sekali Jadi begitu misalkan pemerintah daerahnya itu mengajukan formasi semaksimal mungkin Maka P1 itu bisa lulus diangkat tanpa tes ya Sepanjang formasi yang diajukan pemerintah itu linier dengan ijasa dari P1 itu sendiri teman-teman ya Ini sih salah satu kabar yang menurut saya adalah merupakan kabar bahagia teman-teman ya Merupakan salah satu kabar bahagia untuk rekan-rekan sekalian ya Yang mana kalau kita melihat ya salah satu informasi ya dari website jawapos.com ya Kita coba cek disini Ini dia teman-teman ya jawapos.com ya Terungkap nasib guru honorer status P untuk kategori P1 P2 P3K Guru 2024 Ya kita coba cek disini informasinya Yang mana kalau kita perhatikan disini teman-teman ya Kita coba potret aja Ya disini kalau kita perhatikan Pertanyaan yang banyak mengemuka usai pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 Pasalnya guru honorer status P dalam seleksi P3K Guru 2023 lalu tidak mendapatkan penempatan Meski dinyatakan lulus passing rate atau ambam batas Untuk diketahui dalam seleksi P3K 2023 Kode P itu berarti dinyatakan lulus passing rate atau nilai ambam batas Sedangkan bagi guru honorer P1 P2 P3 Kalau mendapatkan kode P saja berarti tidak lulus Itulah menyebabkan guru honorer dipastikan tidak mendapatkan penempatan di sekolah Kondisi ini tentu saja berbanding terbalik dengan pengabdian yang sudah dilakukan oleh banyak guru honorer Banyak dantara mereka yang sudah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun Harap mereka digantungkan pada seleksi P3K Guru 2023 Namun ya harus diterima mereka dinyatakan lulus passing rate Tapi tidak mendapatkan penempatan Dengan demikian guru honorer tersebut tidak bisa diangkat jadi P3K Nah dilansir dari pojok 1 BKN menggelar evaluasi hasil piloting verifikasi validasi data tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah Yang mana teman-teman perlu ketahui Kegiatan tersebut digelar di kantor regional 5 Regional 10 ya BKN Ya dempasar pada kamis 28 Desember 2023 yang lalu Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPP Manajemen ASN ya Manajemen ASN ya merupakan turunan Dari undang-undang nomor 20 tahun 2023 Tentang aparatur sipil negara Serta percepatan penataan ASN Merupakan aturan turunan dari undang-undang ASN 2023 Yang mana kalau kita perhatikan teman-teman ya PP manajemen ASN tersebut Mengatur seluruh hal teknis ya Terkait mekanisme pengangkatan honorer Jadi P3K Atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pastinya jutaan honorer di seluruh Indonesia Berharap turunan undang-undang ASN 2023 itu Bisa mengakomodir harapan dan impian honorer Bisa diangkat menjadi P3K teman-teman Yang mana berdasarkan data resmi dari BKN Jumlah honorer di seluruh Indonesia itu berjumlah 2,3 juta Akan tetapi jumlah tersebut masih harus diaudit Atau divalidasi ke asliannya Audit dan validasi itu perlu ya Dilakukan agar honorer bodong Tidak bisa ikut seleksi P3K Dan diangkat jadi P3K Atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Yang mana kita perhatikan disini teman-teman ya Setelah undang-undang ASN 2023 resmi ditetapkan Penyusunan rancangan PP manajemen ASN Masih terus dilakukan ke Mempanerbe Hingga kini diperkirakan PP manajemen ASN Yang sudah ditunggu-tunggu itu Akan resmi diterbitkan pada awal 2024 ini Oke disini kita lihat ya Informasi dari PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto dalam kesempatan itu mengungkapkan Dalam RPP manajemen ASN Ada beberapa solusi yang ditawarkan Untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN Hal itu sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-undang nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN Yang berbunyi Pegawai non-ASN atau nama lainnya Wajib diselesaikan penataannya Paling lambat Desember 2024 Artinya apa? Besar kemungkinan banyak honorer nantinya Yang diangkat di tahun 2024 ya Sesuai dengan amanat Pasal berapa teman-teman ya Pasal 66 ya Undang-undang nomor 20 tahun 2023 Nah karena itu Yang meminta agar BKN bersama BPKP Itu bisa melaksanakan verifikasi teman-teman ya Dan validasi tenaga non-ASN atau honorer Yang mana kalau kita perhatikan Sekretaris utama BKN Bapak Ima Submariah Menambahkan RPP manajemen ASN Tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman Ya berdasarkan pendataan jumlah non-ASN Dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM Adalah sejumlah 2.355.092 orang Sementara total non-ASN atau honorer Yang lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN Itu berjumlah 749.398 orang Oke Kemudian kita lanjut lagi disini teman-teman ya Nah disini kalau kita perhatikan Sebagai langkah awal BKN dan BPKP telah melakukan piloting teman-teman ya Sudah melakukan piloting Sudah melakukan piloting ya Oke Nah kemudian kalau kita perhatikan disini ya Seperti sudah habis ya Ya disini ke depannya nasib honorer status P Kategori P1 P2 P3 akan ditentukan langsung hasil piloting Piloting tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang valid Dan dapat dipertanggungjawabkan terkait data honorer Data piloting ini kemudian bisa dipakai kembali Untuk membuat usulan kebijakan terkait dengan peserta non-ASN atau honorer Karena itu pastikan Anda telah melakukan verifikasi dan validasi verbal yang dilakukan oleh BKN Dengan sudah melakukan verbal Maka dipastikan langkah Anda akan lebih mudah diangkat jadi P3K Oke Artinya teman-teman terdata di BKN ya Database BKN atau pendataan non-ASN Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!